Intro Pihak KAI buka suara soal video yang menampilkan kaca jendela KRL Jabodetabek pecah setelah disentuh oleh seorang penumpang. Manajer External Relations Incorporate Image Care PT KAI Komuter Lanza Arlan pada Jumat 3 Maret 2023 membenarkan kejadian tersebut. Yang menyebut peristiwa itu terjadi pada Rabu 1 Maret di stasiun Manggarai. Dia mengungkapkan kaca KRL itu pecah bukan karena disentuh oleh penumpang, sebagaimana yang ditampilkan dalam video. Intro Kaca itu sudah retak sebelumnya karena ada peristiwa pelemparan. Lanza menambahkan petugas sudah menutup kaca retak tersebut dengan tirai. Di bagian tersebut ada kertas yang bertuliskan hati-hati kaca retak. Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, seorang pria yang sedang berjalan di pinggir peron menyentuh kaca salah satu gerbong. Namun saat dia menyentuhnya, kaca tersebut langsung pecah. Kejadian itu membuat penumpang yang berada di luar dan dalam gerbong terkejut. Terima kasih telah menonton!